Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di samping gue sekarang ada satu buah casing dari Gamax ya Ini adalah Gamax Spark ya Ukuran micro ATX Warnanya full white ya Sebenernya dulu gue udah pernah nge-review casing Gamax Spark ya Tapi pada saat itu cuma ada warna putih Dan ada campuran warna hitamnya ya Terus ada lagi yang warna hitam Sekarang ada yang full putih Bahkan untuk Gamax Spark ini sekarang Kalau nggak salah ada yang ukuran ATX juga Jadi casing ini memang bisa dibilang Udah rilis beberapa bulan yang lalu Nggak sampai setahun lalu lah Cuman gue baru kesampean nih Megang yang full white-nya ya Dan ini beneran cakep teman-teman ya Tidak usah lama-lama langsung kita lihat lebih dekat aja ya Ke casing ini oke Oke ini dia casingnya teman-teman ya Dia micro ATX ya Tapi mau rakit mini ATX disini juga masih bisa ya Kalau misalkan teman-teman mau rakit yang ATX Kalian beli yang versi ATX-nya oke Warnanya untuk yang ada di depan kita sekarang ini full white ya Terus untuk colokan-colokan ya Atau tombol-tombol disini ada power Ada jack audio Ada type C sama USB 3 teman-teman ya Oke Nah tampilannya seperti ini ya Dia tempered glass Kiri kanan ya teman-teman ya Disini juga tempered glass ya Cuman dia tidak bening Oke Nah untuk ngebukanya Teman-teman harus ngelepas baut yang bagian atas dulu ya Ini Oke Ini rakit di casing ini Masih gampang teman-teman ya Gue udah pernah ngerakit pake di GMAX Park yang micro ATX ini Masih mudah tidak bikin kesel ya Oke terus abis itu tinggal ditarik Nah bagian atasnya ini ada dust filter teman-teman ya Oke Jadi gak perlu pusing atau takut Sama debu-debuannya ya Oke Selanjutnya Kalau mau ngebuka Apa namanya Tempered glass bagian samping kiri kanannya Teman-teman harus ngelepas 4 baut dulu ya 1 2 3 Dan 4 Ya oke Ini masih gue bilang Simple teman-teman Oke Kagak Kagak nyusahin gue lah Untuk proses rakit di casing ini Ya Nah ini tempered glassnya teman-teman ya Dia tebal Oke Abis itu kita buka bagian sampingnya lagi Dia bisa pasang water cooling 240 ya teman-teman ya Kalau misalkan kalian mau pake water cooling Gue udah pernah jajal water cooling 240 masuk guys kesini Oke Kita angkat lagi Nah bagian sini juga tempered glass ya teman-teman ya Oke tuh kaca Jadi kaca kiri kanan Nah Ini bisa dilepas teman-teman ya Tapi gue gak akan lepas ya Kalau misalnya teman-teman mau lepas Bisa ngelepas baut disini Disini dan disini ya Ini 2 Ini ada 2 tempat Bisa kalian pasang SSD SATA teman-teman ya Oke Terus kita dapet perbaut-bautan sama manual ya Oke Untuk motherboard dia micro ATX ya Micro ATX yang besar dia masuk kesini ya Yang 8 baut teman-teman ya Oke Kalau teman-teman misalkan mau masang fan di bawah Gue sangat menyarankan pake fan yang slim teman-teman ya Kalau pake fan yang gede takutnya bentrok sama VGA Nanti malah pendinginannya agak maksimal Jadi ya lebih baik Gak usah dipasang sih menurut gue ya bagian fan bawahnya ya Cuman kalau kalian mau masang fan bawah Gue saran sih yang 120 ukuran slim ya Terus bagian ujung sini Kalian bisa masang harness 3,5 1 biji teman-teman ya Oke Bagian bawah disini ada dash filternya ya Warna hitam ya Padahal kalau warna putih ini bisa lebih cakep teman-teman Oke Tadi fan di bawah bisa 2 Di belakang ini 1 x 120 Ya di atas bisa x 2 x 120 ya Untuk 140 Gue gak yakin dia bisa atau tidak ya Kayaknya sih bisa ya Oke Kalau water cooling 240 aja lah ya Di atas biar main amannya ya Jadi kalau mau rakit disini Gue sih saran micro ATX ya Tambah fan 1 di belakang Water cooling 240 di atas gitu Udah cukup teman-teman Untuk power supply Oke Disini dia ukuran ATX standar ya Teman-teman ya Bisa dipasang disini ya Dan udah ada Powernya juga ya Yang dimana dia nyambung ke Belakang Oke Bagian belakang sini kita masih bisa Masang SSD SATA 2,5 Ya jadi bisa 3 ya Tadi di depan 2 Di belakang 1, 3,5 nya Tadi di bawah Oke Untuk percolok-colokan duniawinya Ini Ada Ada di LED reset power Terus juga audio ya Sama ini USB 3,0 ya Dan ini ada 2 kabel ya Di USB 3,0 nya ini Yang dimana Si Type-C ini tuh Bukan nyolok ke motherboard yang Type-C Teman-teman ya Melainkan Via USB 3,0 ya Jadi speednya ke transfer Jadi USB 3,0 Tapi masih worth it teman-teman Seridaknya kalian bisa nyolokin Anggaplah enclosure Atau SSD external Yang pakai colokan Type-C Ataupun misalkan nyolokin sesuatu Yang pakai kabel Type-C Itu masih bisa Ya Oke Cable management Di sini teman-teman Harus pinter-pinter ya Kalau gue boleh saran ya Kalian main jalur di sini guys Kesini Lalu ke bawah Mainnya di sini aja nih Di letter L ini Ya Oke Karena bagian sini Sebenernya bisa Kalau mau lihat sini Cuma nanti bakal mentok Sama si kacanya Jadi kabel-kabel yang lewat sini Mungkin gue hanya akan taruh Kayak kabel VGA Ya Dia nyelip lewat bawah Atau kabel front panel Ya sama kabel audio Itu hanya lewat sini aja Sisanya Gue saran lewat atas sini Ya Dan di sini juga udah ada Bolong-bolongannya tuh Jadi kalian Untuk ngatur kabel manajemennya Masih gampang banget Di casing ini ya Intinya Di casing ini Ini gue gak ngerasa Ada kesulitan Temen-temen ya Oke Bagian sini Ini bisa dilepas pasang Ya temen-temen ya Si Buat Tempat naruh VGA-nya Jadi kalau misalnya temen-temen Tiba-tiba ngelpas VGA Ya Ini bisa ditutup lagi Jadi debu Kagak gampang masuk ya Casing ini Gue bisa bilang worth it Di harganya temen-temen ya Biar quality oke Ya Ngerakit juga Agak susah ya Terus untuk bagian depan Ini gue Ini sebenernya harusnya bisa dilepas Temen-temen ya Ada bautnya ya Satu, dua, tiga Terus bagian sini juga ada Cuman gue Kagak mau lepas gitu ya Kalaupun misalnya temen-temen rakit Yang depan ini Kalaupun gak dilepas Kagak masalah gitu Paling yang bagian sini aja Dilepas gitu Kalaupun Kagak dilepas Ini masih bisa temen-temen ya Masukin power supply dulu kesini Terus pasang motherboard Masang fan Masang water cooling Colok-colok-colok Selesai Ya Jadi rakitan di casing ini tuh Bener-bener simple Banget ya Dan buat temen-temen yang pengen rakit tema putih Di casing game Xpark Yang full white ini udah cakep banget Oke Segitu aja paling ya Kalo minat Nanti linknya gue taro di deskripsi Oke Sekian dari gue Hatulungun Terima kasih dan thank you